Kami menghormati keputusan ini, namun kami akan berdiskusi dulu dengan pihak keluarga mengenai tindakan apa yang akan dilakukan. Pastinya ini fakta-fakta yang ada, yang disampaikan oleh Ibu Hakim, ada beberapa yang menjadi catatan kami juga sebenarnya. Tapi ini kami serahkan keputusan di pihak keluarga nanti. Oh iya, yang pertama kami sampaikan bahwa anak agiat tidak dihargikan di dalam ruang sidang. Itu sudah kami sampaikan suratnya, tapi kami tidak tahu teman-teman jaksa tetap menghadirkan. Buktinya Ibu Hakim sepakat dengan kami untuk tidak dihadirkan di ruang persidangan. Jadi itu yang tadi teman-teman media banyak kontak kami, kami dari badannya partnership berhasil meyakinkan Ibu Hakim untuk tidak dihadirkan di dalam ruang sidang. Karena sesuai dengan pasal 61 Undang-Undang SPPA. Kondisi anak agiat tadi setelah mendengar putusan, setelah diskusi, tadi saya tidak lihat langsung, tapi langsung dibawa ke LPKS. Makanya kami akan menyusul ke sana dulu.